Halo, kembali lagi bersama saya Arief Indahedat dan sekarang saya akan membagikan video terkait temperatur dan humidity monitoring menggunakan Blink dimana di dalam video sebelumnya kita sudah menjelaskan dasar-dasar Auer Duyul dan ESP8266.0 MCU lalu sekarang kita akan mencoba mengaplikasikannya dimana kita bisa mengaplikasikannya dengan memonitor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan board ESP8266.0 MCU dan kita bisa memonitornya langsung dari handphone kita ini salah satu gambarannya saja ya apa yang akan nanti kita praktekan di sini ada ESP8266 pastikan yang Wi-Fi lalu Blink di HP nanti tampilannya akan seperti ini kalau kita sudah aplikasikan lalu ini sensor DHT11 ya dimana sensor ini bisa membaca suhu dan kelembapan jadi teman-teman bisa memonitor suhu ruangan ya dari handphone contohnya seperti itu kapanpun ya selama ESP8266.0 MCU ini terkoneksi dengan jaringan internet di rumah apa sih yang kita butuhkan terkait implementasi monitoring suhu dan kelembapan ya kita membutuhkan software dan hardwarenya kita membutuhkan software seperti Arduino IDE lalu ESP826 library 1 dan 2 ini kemarin kita sudah coba lakukan ya bagi teman-teman yang belum tahu bisa lihat video dasar-dasar Arduino IDE dan ESP8266 ya lalu bagaimana cara menambahkan librarynya juga ada di video sebelumnya lalu kita butuh apa lagi? kita butuh bling library DHT library akun bling sama akun email ya email pribadi untuk mendaftarkan akun blingnya untuk menambahkan bling library dan DHT space library kita bisa mendownload tadi library manager ya atau manage library di Arduino IDE seperti biasa kita tinggal klik aja bling lalu blingnya akan muncul lalu kita tinggal install setelah selesai install lalu kita juga bisa ketik lagi DHT lalu kita klik install ya selain software kita juga butuh hardware ya hardware-nya ini kita butuh ESP8266 atau MSU-nya ya board-nya sendiri lalu DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembaban lalu HP HP pribadi ya lalu kabel jumper digunakan untuk koneksi DHT11 dengan NodeMCU ESP8266 lalu kabel USB kabel USB yang digunakan untuk memberikan power ke NodeMCU dan juga sebagai transfer data oke software-nya contohnya seperti ini ya kita tinggal ketikkan DHT11 lalu akan muncul ya lalu kita tinggal klik install ya lalu kita klik bling ini juga akan muncul ini seperti itu nah software-nya kita download di handphone bling ya lalu kita install lalu nanti kita open ya lalu kita open nanti kita disuruh buat akun nanti akunnya itu hanya mendapatkan email saja ya sama password nah setelah kita sudah mempunyai akun lalu kita membuat sebuah project ya misalkan new project nanti nama projectnya misalkan seperti ini suhu monitoring ya nah setelah kita klik oke nanti dia akan otomatis mengirim ke email kita ya email yang terdapat di akun kita nah ini yang akan kita akun autorisasi token nah token ini yang akan kita pakai untuk di pemograman kita setelah kita mendapatkan token ini nanti akan kita masukkan ya ini ini terkait hardware dan estimasi price-nya ya harganya ya ini seperti not mcu harganya ya anjing nih saya nyari di internet terlihat 34.500 lalu seperti DHT11 itu 18.000 ini sudah ikut kabel ya jadi kita tidak perlu dekabel lagi terkait kabel jamper ya kabel jamper seperti ini ini di mail ya karena si sensor fullnya ini mail ya tinggal colok-colok ini juga sama tinggal colok-colok aja kabelnya hanya 3 ya contoh pengoneksian kabelnya seperti ini ya bisa dilihat ya USB kabel USB ya kabel USB ke laptop untuk transfer data dan power supply lalu grounding ke G sini lalu 3V ini ke plusnya lalu yang hijau ini data datanya kita pakai D3 karena nanti pomegraman saya coba pakai D3 ya ini DHT11 ini not mcu SP8266 sekarang kita ada di pomegramannya ya kita sudah buka pomegramannya Arduino IDE bagi teman-teman silakan download pomegramannya di blogspot saya nanti teman-teman tinggal mengganti saja seperti tokennya lalu wifi-nya apa passwordnya apa sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait pomegramannya kita sudah pada layar pomegraman Arduino IDE pertama kita klik define blink print serial ya maksudnya kita berdifisikan untuk mencetak mencetak atau menge-print pada blink lalu yang dimasukkan ke sini itu ada include wifi TSP8266 lalu include blink simple TSP826.h lalu include DHT.h ya maksudnya include ini apa saja sih yang dibaca di pomegraman ini gitu ya lalu define ya define ini menentukan contohnya DHT DHT type DHT11 jadi kita menentukan DHT tipenya terus tipenya tipe berapa karena DHT ada DHT11 ada DHT22 contohnya seperti itu lalu kita mendefinit lagi define DHT pin D3 karena nanti kan kita koneksikan ke pin D3 lalu kita buat formatnya DHT 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 underscore pin koma DHT part lalu disini ya disini ya kita masukkan token token yang dikirim melalui email ya kalau kita sudah membuat sebuah project pada blink di handphone lalu kita masukkan wifi ini wifi wifi handphone saya namanya lalu ini wifi passwordnya ya ini passwordnya kita masukkan aja kita ganti sesuai yang ada di rumah kita lalu void setup ini pembacaannya lebih ke arah perintah seperti ini serial.begin pembacaan untuk serial monitoring contohnya seperti itu lalu DHT.begin itu pembacaan sensor DHT lalu blink begin itu membaca terkait aplikasi blink dengan menggunakan SSID dan password kita lalu void loop ini loopingnya flow float S kita bisa ganti S kalau kita mau buat temperatur juga bisa misalnya T aja ataupun temperatur atau temp terserah yang penting membacanya DHT. read temperature ini membuat perintah pembacaan S sama dengan temperatur kalau kita S kita ganti temp aja bisa kita ganti suhu juga bisa seperti itu plot H sama dengan DHT read humidity membuat perintah pembacaan H sama dengan humidity kalau kita pasung humidity juga gak masalah humidity sama dengan DHT read humidity misalkan seperti itu itu juga tidak masalah kembali lagi seenaknya atau sesimpelnya teman-teman membuat pembacaan programnya melalui serigal.print seperti ini berarti kita membuat perintah untuk mencetak tulisan suhu karena kita tulisan suhu kalau mau tulis temperatur juga bisa gak masalah seperti itu dan titik 2 lalu serial print S nah ini jadi setelah mencetak suhu setelah itu apa kita suruh baca program ini S S ini kan disini plotnya S itu temperatur jadi suhu titik 2 misalnya 30 contohnya akan seperti itu lalu ini serial print dan kurung koma jadi setelah setelah dia membaca suhu misalnya 30 lalu ada karakter koma lalu serial dot print humidity nah ini kita membuat mencetak tulisan humidity atau kita menulis kelembapan juga bisa kelembapan itu juga boleh gak masalah lalu serial dot print H nah ini kan disini kita sudah membaca program itu itu mencetak rumi humidity nah nanti dia akan membaca kelembapan titik 2 90% lalu serial print lalu ini blink dot virtual white v0 s maksudnya program ini akan ditulis di virtual 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 write v0 virtual dia membaca huruf s ini perintah adalah retentator berarti sebuah dan akan dikirim ke aplikasi blink yang ada di handphone kita lalu blink virtual write v1 nanti akan kita pakai v1 ini tinggal v1 h h lalu delay 500 setiap 5 detik begitu pomegramannya sudah selesai kita bisa kita cek ini verify kita memastikan bahwa pomegraman ini tidak ada yang salah kalau dia ada yang salah kita tidak bisa meng up nya kita pastikan disini disini kita lihat nanti dia akan sesat 100% oke jika silip down compiling berarti kita tidak ada masalah terkait pomegraman telah verify kita bisa pastikan lagi seperti ini tools kita pastikan lagi board nya kita sudah memilih board node mcu 1.0 lalu pastikan lagi port nya nah disini saya pakai port 3 karena terkoneksi disini port 3 kita bisa lihat di bawah sini ini ada com 3 kita bisa lihat di bawah ini ada com 3 lalu setelah kita sudah pastikan semuanya oke lalu kita upload karena proses upload ini kita bisa mantau dari sini disini selesai nanti akan juga ada notifikasi disini down compiling nah ini dia akan membaca persentase terkait pengupload nya nah dia akan membaca seperti ini pengupload nya berapa persen 100% dan uploading lalu kita bisa menjalankan dengan mengklik ini serial monitor serial monitor ini akan berpengaruh dengan pemrogram kita 9600 karena kita pakai moderate 9600 kita klik aja monitor nah dia akan membaca seperti ini suhu temperatur nah suhunya berubah disini mungkin karena lembab jadi 95 cantanya seperti itu oke sekarang kita akan lanjut cara men-setting blink di handphone ya klik project model tukar akan otomatis terkirim ke email yang terdaftar di akun klik klik get klik klik get selamat menikmati lalu klik tombol supply di atas lalu suhu dan kelembapan akan muncul sesuai dengan di serial monitor jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada yang lain video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton video saya selanjutnya terima kasih